Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Presiden Republik Indonesia, Saudara Insinyur Haji Joko Widodo, beserta Ibu Hajjah Iryana Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kala, beserta Ibu Hajjah Mufidah Yusuf Kala. Presiden Republik Indonesia ke-3, Bapak Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Presiden Republik Indonesia ke-5, Ibu Dr. Megawati Soekarno Putri. Terima kasih atas kehadiran Ibu Mega. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Tri Sutrisno. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Profesor Dr. Budiono, beserta Ibu Herawati Budiono. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Saudara Dr. Andes Setiano Panto, Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Saudara Dr. Usman Sabta, yang juga Wakil Ketua MPR, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Saudara Dr. Murmahadi Surya Janegara, Ketua Mahkamah Agung Yang Mulia, Profesor Dr. Mohamad Hatta Ali SHMH, Ketua Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, Profesor Dr. Arief Hidayat SHMS, Ketua Komisi Yudisial, Saudara Dr. Aidul Fitri Siada Azhari SHMHUM, Yang Mulia, Para Duta Besar dan Kepala Perwakilan Negara-Negara Sahabat, Pimpinan dan Anggota Majelis Permusawaratan Rakyat Republik Indonesia, Pimpinan dan Anggota Lembaga Negara, Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Terima kasih yang sekadirnya Ibu, Para Menteri Kabinet Kerja Panglima TNI Kapolri Jaksa Agung, Para Kepala Setap Angkatan, Para Pimpinan Partai Politik, Para Insan Pers Media Cetak Elektronik Dalam dan Luar Negeri, Para Tamu Undangan, Para Teladan dan Seluruh Rakyat Indonesia yang berbahagia. Sesuai dengan catatan daftar hadir, Yang disampaikan oleh Sektariat Jenderal, Sampai saat ini telah hadir, Jam 9 tadi, 401 Anggota dari 689 Anggota MPR Dan telah menandatangani daftar hadir. Dengan demikian, Berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat 5, Peraturan Tata Tertib MPR rapat telah memenuhi syarat untuk dibuka. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, Sidang Paripurna MPR tahun 2017, Dengan agenda tunggal, Hidato Presiden Republik Indonesia, Pada sidang tahunan MPR, Kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang majlis dan hadir yang kami muliakan, Sebagai insan yang beriman, Marilah kita memanjarkan puji syukur Kehadiran Allah SWT, Tuhan yang ma'asa, Karena atas limpahan ramad dan karunianya, Kita Diberikan kekuatan dan kesehatan Untuk menjalankan tugas konstitusional kita masing-masing Dalam pengembadiannya kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Atas nama seluruh anggota MPR, Kami menyampaikan penghargaan Yang setinggi-tingginya Kepada Presiden Republik Indonesia, Saudara Joko Widodo. Tadi Bapak Presiden pakaian adat, Bugis, Katanya, Kerayang yang paling ganteng se-Indonesia. Dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Muhammad Yusuf Kala. Orang yang berpakaian Jawa, Jalan yang paling cepat, Pak Jekah. Boleh tepuk tangan yang meriah. Atas perhatian dan kehadirannya Dalam sidang tahun MPR ini, Terima kasih Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden. Ucap menerima kasih juga kami sampaikan Kepada seluruh pimpinan lembaga negara Atas dukungannya Bersama MPR, Mewujudkan penyelenggaraan negara Yang lebih demokratis, Terbuka, Dan akuntabel, Melalui sidang tahunan ini. Kita sungguh bersyukur, Sejak reformasi konstitusi, Untuk ketiga kalinya, MPR masa jabatan 2014-2019, Melaksanakan konvensi ketatanegaraan, Menyelenggarakan sidang paripurna, Memfasilitasi lembaga-lembaga negara, Secara terbuka, Menyampaikan kinerjanya kepada publik, Untuk memenuhi ketentuan, Pasal 155, Peraturan Tata Tertib MPR. Sidang majlis dan hadirin yang kami muliakan. Majlis permusawaratan rakyat, Adalah lembaga negara, Lembaga demokrasi, Lembaga perwakilan, Yang menjalankan mandat rakyat, Berdasarkan konstitusi. Pewenang yang dimandatkan sungguhlah mulia, Karena terkait dengan pengaturan norma fondamental negara. Majlis permusawaratan rakyat, Juga diberikan mandat khusus, Oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2014, Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Untuk mengawal ideologi Pancasila, Konstitusi, dan Kedaulatan Rakyat. Sebagai pengawal ideologi Pancasila, MPR menjalankan amanat dengan mengerahkan seluruh anggota MPR, Untuk memasyaratkan nilai-nilai Pancasila, Keseluruh lapisan masyarakat. Badan sosialisasi MPR, Telah melaksanakan berbagai program, Untuk membumikan dan menggelorakan, Nilai-nilai Pancasila, Keseluruh posok tanah air. Menyentuh seluruh segmentasi masyarakat, Yang sangat beragam dan luas wilayahnya. Cidang majlis dan hadirin yang kami muliakan, Bangsa yang besar adalah bangsa yang, Mau terus belajar. Perubahan kearah yang lebih baik, Adalah keniscayaan. Dan perubahan menjadi fenomena yang abadi. Oleh karena itu, MPR melakukan pengkajian terhadap sejumlah aspirasi penting, Dan strategis, Dari masyarakat dan daerah, Terkait dengan sistem ketatanegaraan, Konstitusi, Dan implementasinya. Kami memandang tidak ada satupun sistem bernegara, Yang paripurna, Dalam satu waktu. Karena niscaya dituntut menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Badan pengkajian MPR, Dan lembaga pengkajian MPR, Menyerap aspirasi masyarakat dan daerah. Diskusi dengan sejumlah kampus, Penyelenggara negara, Dengar pendapat dengan masyarakat, Seminar, Serta simposium. Hasilnya terdapat arus besar, Aspirasi masyarakat, Yang menghendaki, Agar kita memiliki haluan negara. Agar kita memiliki haluan negara. Sebagai kerangka hukum dan politik, Untuk pemandu sistem percanaan pembangunan nasional, Yang berkelanjutan. Bagaimana Indonesia 25 tahun, 50 tahun, Bahkan 100 tahun mendatang. MPR juga menerima sejumlah aspirasi masyarakat lainnya, Khususnya terkait dengan sistem perekonomian nasional kita. Sebagaimana diatur dalam pasal 33, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945. Pasal 33, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945, Adalah instrumen pelaksana sila kelima Pancasila, Yaitu, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Landasan ideal tentang ekonomi Pancasila, Harus diperkuat dengan politik ekonomi Pancasila. MPR memandang penting pelaksanaan politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi oleh berbagai elemen bangsa, Sebagaimana termaktub dalam ketetapan MPR RI No. 16-MPR-1998. Hal subtansial dan strategis lainnya tentang sistem ketatanegaraan juga tengah dikaji oleh MPR, antara lain penataan kewenangan BPD dan penataan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Sosialisasi, pimpinan dan anggota Badan Pengkajian, pimpinan dan anggota Lembaga Pengkajian, serta segenap anggota MPR, yang telah dengan tekun dan sungguh-sungguh membangun karakter bangsa dan menyerap aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada MPR. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan. Kami juga telah mengajak seluruh elemen bangsa untuk berkumpul di gedung MPR, menyampaikan pandangan dengan isi hati yang jernih. Arif, bijaksana, penuh rasa tanggung jawab, tanpa kebencian sebagai anak bangsa, melalui curah rasa dan curah pendapat para tokoh nasional kita atas apa yang terjadi akhir-akhir ini. Hasilnya sungguh menggembirakan. Pandangan berbagai tokoh bangsa itu sangat mencerahkan kita semua, sekaligus mengobati hati yang mungkin pernah merasa tersakiti. Melalui curah rasa itu, semua elemen masyarakat dan tokoh-tokoh yang hadir merasa jadi bagian dari bangsa Indonesia sesama saudara. MPR juga telah mengajak kepada semua elemen masyarakat untuk memperkokoh pelaksanaan etika kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana diatur dalam ketetapan MPR nomor 6 garing MPR 2001 tentang etika kehidupan berbangsa yang meliputi etika sosial dan budaya, etika politik dan pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, etika penegakan hukum yang berkeadilan, etika keilmuan, serta etika lingkungan. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyimak dan mendengarkan dengan seksama didato Presiden Republik Indonesia pada sidang tahunan MPR 2017 kepada Presiden Republik Indonesia Saudara Insinyur Joko Widodo dengan hormat kami persilahkan.